Nah ini soalnya tentang panas ya Kita lihat soalnya seperti ini Sebuah mesin PLTA menggunakan kicir air yang berputar Nah air dengan volume 200 ml mengalami kenaikan suhu dari 23 derajat celcius menjadi 27 derajat celcius Kerja yang dilakukan kicir adalah berapa? Oke, jadi kalau ditanya kerja, ya usaha itu berarti sama juga dengan energi Ya usaha itu sama dengan energi Nah panas ya, ini kan mengalami perubahan suhu ya, kenaikan suhu tuh Berarti dia itu mengalami energi panasnya yang keluar, itulah energinya itu Jadi kita bisa gunakan rumus yang menentukan kerja yang dilakukan itu sama juga dengan rumus panas Yaitu M dikali C dikali delta T Nah jadi usaha itu adalah energi Dan energi yang kita gunakan adalah energi panas Nah energi panas rumusnya lagi sama dengan M dikali C dikali delta T Begitu logikanya Maka kita nanti akan memasukkan nilai-nilai yang ada di soal itu ke dalam rumus Nah tapi disini kita lihat nilai masanya ini belum diketahui Tapi nilai C nya sudah diketahui yaitu 4200 Kalau jenisnya sudah diketahui 4200 Perubahan suhunya juga sudah diketahui nih Dari 23 menjadi 27 Berarti mengalami kenaikan suhu 4 derajat celcius gitu kan Nah yang menjadi permasalahan itu adalah nilai M nya belum diketahui nih Nah maka kita harus cari dulu nilai M Untuk yang diketahui di soal kebetulan sudah diketahui itu adalah volume Ya volume airnya Dan kita sudah tahu kalau seandainya ada volume Rumus yang kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai masa adalah Rumus masa jenis yaitu masa dibagi volume Sehingga nanti masa yaitu rho dikali volume Nah untuk rho masa jenis air itu kan tidak berubah Dia tetap yaitu nilainya rho air Rho air itu 1 gram per sentimeter kubik Ya atau 1 gram per mililiter Tinggal kita masukkan saja nilai rho nya Kan ini kan air nih Air nih maka nilainya inilah Maka kita masukkan saja M ya rho ini rumusnya ini ya M rho nya 1 Kemudian volume nya berapa Nah karena sudah satuannya sudah mililiter ya Maka tinggal kita masukkan 200 Maka jadinya 200 gram Oke Nah jadi satuannya harus sentimeter kubik dan juga harus mililiter untuk volume nya Kalau belum nanti disesuaikan saja ya Nah maka kita tinggal masukkan saja nilai M nya Tapi disini kan satuan C nya itu Joule per kilogram dari Celsius Maka kita gunakan Masanya itu tidak boleh 200 gram Tapi harus ke kilogram 200 gram ke kilo itu Itu 0,2 kilogram Maka Saya katikan huruf M nya Menjadi 0,2 Nah seperti itu Barulah kita kalikan Satu-satu ya Ini bisa kita coret nih Coret Jadinya Ini 8 8 Ya 8 40 Dikali 4 8 40 Dikali 4 0 4 Kali 4 Itu 6 1 4 Kali 8 32 33 Nah 33 60 Joule Nah inilah jawabannya Oke Baik Terima kasih Kalau ada yang mau request soal Silahkan di japri Terima kasih